Hai girls, balik lagi di youtube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Nah di video kali ini aku punya atau aku akan ngasih tau nih ya 5 tips untuk kebiasaan yang bisa kamu ubah dengan makeup kamu dan dengan wajah kamu yang bisa bikin kamu trender dari virus corona. Stay tuned! Nah girls, seperti yang kita semua ketauin nih ya sekarang lagi marak-maraknya virus corona di Indonesia juga kasusnya udah banyak banget. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, emang harus dari diri kita sendiri nih mulainya. Nggak cuma dari self-isolation atau self-quarantine atau social distancing tapi ternyata ada kebiasaan-kebiasaan juga nih mengenai makeup kita, mengenai skincare kita pokoknya kebiasaan kita sehari-hari yang ternyata bisa jadi pemicu untuk kita kena virus corona. Nah disini aku akan kasih tau apa aja dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, penggunaan masker. Nah ini maksudnya maskernya bukan masker wajah nih ya jangan mentang-mentang kita lo ngomongin skincare terus kamu mikirnya kayak masker ini free, masker war da? Nggak, ini maksudnya masker yang buat kesehatan gitu. Nah ternyata nggak cuma buat virus corona aja maksudnya untuk menangkal virus corona untuk kesehatan kita tapi ternyata memakai masker sehari-hari juga bisa bikin wajah kita terhindar dari polusnya secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian ngebiasain kalau misalnya berpergian, keluar rumah, terus naik umum pokoknya kayak kena dunia luar gitu ya kalau misalnya kalian pakai masker sehari-hari itu bisa banget loh ngurangin jerawat kalian ngurangin polusi-polusi yang nempel di wajah kalian. Jadi, pembiasaan pakai-pakai masker itu menurut aku banyak banget positifnya pertama selain buat kesehatan kita, tapi buat kesantikan kita juga. Nah udah banyak banget masker yang berada di pasaran mungkin kalau misalnya sekarang lagi susah banget nyarinya jangan khawatir kalau misalnya kalian selalu di rumah, nggak masalah kalau misalnya kalian nggak punya masker tapi kalau misalnya kalian berpergian, mulai dibiasain aja mau ada lagi mark virus corona, mau enggak mulai dibiasain aja pakai masker karena menurut aku untungnya banyak banget dan nggak ada ruginya juga buat kita. Yang kedua, ini sebenarnya penting banget cuma kayaknya kita anggap remeh nih girls yaitu kita harus rajin-rajin membersihkan layar HP kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kalau misalnya seharian tuh kita abis megang apa aja abis itu kita megang layar HP kita, mainan abis itu kita telpon, terus kita ini itu menurut aku tuh layar HP kita lebih kotor, jauh lebih kotor daripada barang-barang yang kita sehari-hari pegang gitu ya karena layar HP kita tuh kayak tempat numpuknya semua bakteri-bakteri yang udah kita pegang seharian. Nah, kalau misalnya lagi marak-maraknya kayak gini virus corona nih aku nyaranin banget buat kalian beli alkohol swab kalau misalnya alkohol swab lagi susah banget dicarinya kalian bisa kok misalnya kayak pakai hand sanitizer atau misalnya kayak pakai air dengan sabun dikit aja kalian taruh di tisu atau taruh di kapas terus kalian lap tuh layar HP kalian nggak cuma layar HP-nya aja tapi pokoknya seluruh bagian HP biar tetap bersih. Nah, ini juga ada kaitan dengan cantik kan nih girls kalau misalnya kalian ngerasa kok kayaknya bagian pipi saya tuh suka jerawatan tapi nggak tau kenapa kayak skincare-nya udah bener nih sarung bantel juga sering diganti Nah, siapa tau kalian tuh layar HP-nya tuh kotor banget dan kalian nggak pernah bersihin jadi setiap kali kalian pakai HP terus kalian buat telepon kotorannya tuh nempel di wajah kalian jadi bikin jerawatan. Nah, jadi menurut aku penting banget buat kalian sehari-hari kalau misalnya abis keluar rumah kalian cuci lah HP kalian dan case HP kalian pertama biar terhindar dari virus-virus yang kita nggak inginkan yang kedua pastinya buat kesantikan kita juga biar kulit kita mulus terus dan nggak ada jerawat. Nah, ini yang sering banget kita lakukan siapa sih yang nggak pernah nyoba makeup di tempat umum atau kayak di drugstore atau di toko-toko makeup itu pasti kita semua pernah ya kalau misalnya lagi pengen shopping terus ngeliat ada lipstick, ngeliat ada bedak itu pasti kita coba di situ dengan aplikator yang dipakai di situ jadi kita secara nggak langsung kita sharing sama orang lain kita pakai aplikator yang sama dengan mungkin satusan atau ribuan orang yang udah pernah coba juga. Nah, mungkin menurut kita kayak sepele atau gimana ya cuma kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih girls ya kalau misalnya udah ada wabah corona kayak gini pasti kalian bakal mikir dua kali deh buat pakai atau nyobain makeup di tempat umum. karena pertama kita pasti nggak mau nih sharing dengan orang lain karena kita nggak tahu orang lain tuh punya penyakit apa atau historinya gimana jadi aku punya sarannya buat kalian yang suka banget nyoba-nyoba makeup di luar rumah. Yang pertama, kalian bawa powder puff sendiri atau sponge bedak sendiri kalau misalnya kalian pengen nyoba bedak nih ya kalau misalnya kalian pengen nyoba bedak kalian bisa bawa sendiri sponge powder kalian jadi cuma buat kalian aja nggak di sharing sama orang. Nah, kedua ini yang mungkin agak ribet ya kalau misalnya kalian pengen nyoba lipstick yang berbentuk stick gitu yang biasa itu kalian bisa banget bawa lipstick brush atau lip brush itu yang bentuknya kayak kuas buat gambar nah itu kalian bisa pakai itu jadi kalian colek di lipsticknya terus kalian pakai biarin aja dilihatin orang yang penting kalian safe. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyoba lip cream kalian bisa bawa cotton bud jadi nanti cotton budnya kalian celupin ke kemasan lip creamnya lalu kalian pakai. Nah, untuk bersihinnya juga aku saranin buat kalian bawa tisu basah sendiri atau bawa kapas sendiri dan pakai makeup remover yang ada di situ nggak apa-apa karena makeup remover nggak ada aplikator langsung yang di-share sama semua orang. Nah, tips ini berguna banget buat kalian untuk menjaga kesehatan kalian sehari-hari karena sekali lagi kita nggak tahu orang-orang itu udah punya histori apa aja punya penyakit apa aja itu buat jaga-jaga juga dan menurut aku itu juga sama aja kayak invest kesehatan jadi kalian cuma tinggal usaha sedikit aja tapi menurut aku itu penting banget buat kesehatan kita. Yang keempat ada ganti-gantian pakai makeup nah mungkin ini kalian juga ngerasa nggak apa-apa kok orang sama teman sendiri jadinya kayak pakai lipstick bareng pakai bedak bareng pakai ini bareng pakai itu bareng pokoknya kayak pakai satu aplikator berbarengan nah ini sama kayak yang sebelumnya menurut aku kalau misalnya udah kayak gini pastinya kalian juga udah mikir dua kali kalau misalnya mau sharing sama teman karena walaupun itu teman deket kita kita juga nggak tahu mungkin nggak ada simptomnya juga nggak ada gejalanya kalau misalnya mereka itu kenapa-kenapa jadi menurut aku dihindari banget untuk pakai makeup berbarengan mau itu sama teman atau sama sahabat mending kalian bawa sendiri atau seperti yang tadi aku udah kasih tau kalian bisa bawa aplikator sendiri dari rumah. Nah yang terakhir nih yang menurut aku sangat-sangat general dan sangat susah dilakukan yaitu adalah hindari untuk menyentuh wajah kalian ini susah banget karena aku juga orangnya yang pasti megang-megang muka apalagi aku misalnya kayak ada jerawat ada apa pokoknya ada kayak grenjel-grenjel dikit kayak pengennya tuh megang nah ini emang sebenarnya kalau apa di saat-saat seperti sekarang yang lagi marak-marak kayak virus corona ini sangat-sangat dihindari banget dianjurkan untuk sangat tidak dilakukan karena ya itu tadi tangan kita abis megang macem-macem kita gak tahu apa yang abis dipegang orang terus kita megang muka kita yang deket ke area mulut hidung sama mata nah mungkin kalau masalah untuk menghindari virus corona cuma bagi bagian itu tuh yang kita hindari cuma kalau untuk kecantikan sendiri menurut aku megang-megang muka itu emang berpengaruh banget karena bisa bikin muka kalian jerawatan karena tadi kuman-kuman yang ada di tangan kalian kalau misalnya kalian pegang pipi pegang jidat pegang hidung pegang dagu itu bisa bikin kalian beruntusan bisa bikin kalian mukanya tuh jadi berminyak pokoknya jadi bikin muka kalian bermasalah jadi menurut aku hindari banget apapun alasannya buat kalian megang-megang muka kalian kalau misalnya kalian gak tahan please make sure dulu kalau misalnya muka kalian bersih dan tangan kalian juga bersih oke girls itu dia tadi tips-tips dari aku untuk menghindari virus corona dan pastinya untuk kesehatan dan kecantikan kita juga nah semoga berguna bisa atas seperti ini dan semoga kalian semua safe at home dan enjoy masa-masa karantinanya yang lagi online class yang lagi online working semangat dan tetap sehat terus oke jangan lupa like komen dan juga subscribe youtube channel cewebanget.id dan selalu update terus di playlist my looks my rules aku Gita sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati